Hai, sekarang kita akan bahas yang namanya Isekai Maksudnya, Isekai Isekai Jauh ya? Tapi Isekai yang kumaksud disini pastinya adalah genre anime Halo Indogamers, para Wibu Denial Selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami Di acara yang paling kalian suka, di Clean Sound Studio, yaitu Wibu Lokal Episode kali ini, aku mau bahas anime-anime yang Isekai Apa itu Isekai? Apakah dari makanan Jepang? Atau Tokolowak 10 ribuan? Heh, tentu bukan wahai sobat-sobat ngakak kocak dan aureceh Isekai adalah anime yang kisahnya datang dari dunia nyata Dan entah terjebak atau terpanggil ke dunia hayal Atau dunia lain, mungkin juga alam gaib atau alam kubur Jadi contohnya, misal kalian murid-murid SMP yang horny dapat pacar untuk bisa dipamerin Anjing kalian misojonis, cewek dianggap kayak achievement Xbox Eh? Hah? Yes Tahu-tahu mereka jeblos ke jurang dan masuk ke dunia petualangan Nah, disana ternyata kalian reinkarnasi jadi pahlawan di dunia tersebut Akhirnya memberanikan diri maju melawan naga Lalu... Mati Ya iyalah olahraga aja, gak pernah sosokan mau lawan naga Emang kok siapa Sasuke? Gundul mau Sasuke? Apa aja sih ciri-ciri anime Isekai ini? Anime ini sangat mudah dan maha gampang untuk diidentifikasi Yang pertama adalah, sebagian besar bergenre harem Ehm, ehm, ehm Di balik harem, disanalah awal mula waifu-waifu bertebaran Kalian jelek dan pemalas? Kalian pengangguran dan tak punya penghasilan? Atau tak punya pacar dan sendirian? Tidak perlu gunda-gulana Disini ada waifu-waifu dari Isekai Ada Asuna, Megumin, Rem, Ram, VGA, Motherboard, dan banyak lainnya Disini kalian bisa menemukan cinta Ya, meskipun gak nyata Meskipun kalian nanti dibilang gila, ya gak apa-apa Karena memang dasarnya kalian gila Ya, get some love, dude Ya, bukannya gak boleh punya waifu ya Tapi jangan berantem karena seonggok gambar dong Kan rebutan waifu itu gak ada bedanya sama anak kecil yang rebutan Power Ranger Merah Kalian lihat gambar ini tuh ada banyak Power Ranger Merah Nikahin aja semua Kedua, ceritanya terlalu sangat template Biasanya ceritanya, ya ada orang biasa yang no life Dan biasanya gamer Yang udah nyata kurang berguna diri life Tau-tau mental ke dunia lain karena insiden gak jelas Ya, begitu Cara masukin Isekai pun beragam Entah masuknya pake helm SNI kayak Kirito Atau mati konyol terus dikirim ke alam barzah kayak Kazuma Ya, meskipun begitu Ceritanya template Tapi yang membuat tiap-tiap anime Isekai ini menarik dan unik adalah Cara masuk mereka Cara mereka menang lawan boss Dan seberapa banyak waifu material disana Itulah yang bikin menarik dari Isekai Yang ketiga Pahlawan yang terlalu OP atau lemah Gak ada yang setengah-setengah Contohnya adalah Kirito dari Sao Kirito adalah beta tester yang tau seluk beluk game Sword Art Online Sudah tahu cara naikkan level dengan cepat Tahu juga cara menjadi kuat Dan yang paling penting tahu cara mendapatkan banyak wanita Ya, wanita Termasuk adenya sendiri Contoh lain adalah Sato Kazuma dari Konosuba Dia cuma petualang kelas rendah Yang skillnya cuma sekedar maling sempak Ya, mau bagaimana lagi Cuma itu skill yang paling ikonik Tapi jangan meremehkan skill sempak ini Hanya dengan menggerakkan jari aja Kazuma sudah berhasil membuat cewek-cewek lari ketakutan Ya, itu keunikannya Tapi, apa aja? Lemah? Ya, yaudah Yang keempat Bertemakan petualangan Ya, nggak semua sih temanya petualangan Tapi kebanyakan emang gitu Ya, udahlah percaya aja Emang disana mungkin mereka bisa ketemu dengan berbagai macam ras dan suku Terus berpetualang keliling-keliling dunia Lokasi petualangannya juga ada di sekitar Danyan Atau lawan Minotaur Biasanya gitu Atau mungkin lokasinya di sekitar kerajaan Terus lawan naga atau lawan kodok Atau kodok naga Biasanya cerita Isekai ini template Begitu aja Yang ujung-ujungnya mau keluar dari dunia aneh itu Atau mungkin ingin menetap Karena di dunia asil mereka pengangguran kayak kalian Ya, makanya mereka nggak bakal keluar Karena mereka sadar Mereka tidak berguna di dunia nyata Pertanyaannya adalah untuk siapa genre ini? Ya, untuk kalian para wibu pemalas Pengangguran Yang nggak ada niatan sama sekali buat nyari kerja Sudah tau jelek sama olahraga Hobinya jadi keyboard warrior Terus ngerusakin karya orang Terutama yang sosokan ngeritik cosplayer seksi Dengan anime ini kalian bisa ngerasakan yang namanya berpetualang ya Yang rasanya bagaimana itu dikelilingi banyak wanita Kalian bisa melampiaskan hasrat kalian Dan menambahkan wawasan Betapa luasnya dunia ini Tanpa keluar dari rumah Cuma bermodalkan anime Anime ini bakal jadi pembenaran ke diri kalian Suatu saat nanti Kalian akan kena insiden nggak jelas Terus masuk ke dunia lain Dan disana kalian jadi pahlawannya Dan bisa dapat waifu dari sana Ya, mulai sekarang nggak usah ngapa-ngapain Tetaplah jadi orang nggak berguna Ya, kayak kebanyakan main karakter anime itu kan Nggak berguna tuh Ya, good luck lah pemalas Yang ngerusak nama baik wibu Kok kalian marah-marah sih? Kalian pengangguran nggak? Atau kalian orang yang rusuh-rusuh di foto-foto cosplayer seksi? Yaudah, ngapain marah-marah Kalau kalian bukan dari bagian wibu-wibu perusahaan komunitas Melainkan wibu yang berkarya Yang punya hobi buang-buang duit buat beli mainan Dan nggak nonton anime bajakan Yang kerja keras Ya santai aja Itu dia isekai untuk kalian para indogamers Wibu Dina ya Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah Komen juga di bawah Aku harus bahas apalagi di video berikutnya Subscribe kalau kalian bukan wibu yang gampang berthart Share juga videonya kalau kalian punya kerjaan Aku admin Yami Host favorit kalian di acara terbaik di Clean Sound Yaitu wibu lokal Stay clean and sound Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!